Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pau Yuban Teknik Bersama saya Teguh Gunawan Di video kedua ini kita akan Membahas selanjutan serial terminal dasar Pada Video yang pertama kita membahas Cara menggunakan aplikasi terminal Terus kita Menggunakan Perintah PWD Dan satu lagi perintah LS Nah pada Video yang kedua ini Kita akan Mengetikan Atau menjalankan perintah CD dan MKDR Baik langsung saja Kita buka Terminalnya Apa itu CD itu artinya Kita berpindah Direktory Berpindah tempat Atau change directory Atau berpindah tempat Kita lihat dulu kita ada di mana nih Apa sih kita Ada di home ya Untuk pindah Ke tempat yang lain Kita harus tahu Betul directory yang Akan kita tuju Caranya Untuk lebih mudah kita pakai LS saja Di situ Di home itu ada File-file Sebagai berikut yang ditunjukkan Ketika kita ingin pindah Dari Home ke desktop misalnya Maka kita tinggal Ketikan saja CD Sepasi D Nah huruf besar Dan kecil itu berpengaruhi Itu D nya besar Kesensitif ya D E Kalau misalnya Mau cepat Kita tinggal Tab aja Nah tab Maka langsung Akan Sempurna Kita enter Jadi kita langsung Pindah ke desktop Nah coba kita lihat Di File manager Nah Ketika kita Mengetikan CD Spasi desktop Maka Seolah-olah Kita Mengklik Home Mengklik Desktop Nah Di desktop ini Tidak ada Folder sama sekali Maka ketika Kita lihat List nya Apa saja disini Maka Tidak ada Kosong Ketika kita Mau kembali lagi Ke Folder yang diatasnya Kita tinggal Ketikan CD Spasi Titik 2 Maka kita Akan kembali Ke Folder Sebelumnya Yaitu Folder Home Nah untuk Pindah ke Directory yang lain Sama Misalnya kita Mau Directory Directory Music Maka pindahkan CD Spasi M Disitu M Besar M U Karena Gak ada yang Sama disini M U Nggak ada ya Gak ada yang Sama disini Nama-nama File nya Maka kita tinggal Tab aja Biar Cepat Musik Maka kita Sudah Berada di Directory Musik Nah seperti Contohnya seperti ini Home Kita klik Musik Kita sudah Berada di Directory Musik Ini Berarti kita sudah Secara gak sadar Mengertikan CD Spasi Musik Nah yang Selanjutnya Selain CD Ada MKDIR Perintah yang Kedua Bagaimana Menjalankan Perintah yang Kedua Untuk Perintah yang Kedua Kita kembali Dulu Untuk yang Perintah yang Kedua MKDIR Yaitu Make Directory Making Directory Kita lihat Man MKDIR Nah yaitu Make Directories Jadi membuat Sebuah Folder Bagaimana Cara membuat Folder Yaitu Dengan Cara Kita Sedangkan Di Home Kita Membuat Directory Misalnya Folder Atau Test Maka Kita Sebutkan MKDIR Spasi Test Maka kita Lihat DLS Maka Ada sebuah Folder Namanya Test Ini Test Atau Kita Mau Buat Foldernya Di Folder Yang lain Misalnya Kita Pindah Dulu CD Ke Picture Picture Kita Enter Kita Sudah Ada Di Folder Picture Kita Akan Buat Folder Yang Namanya Folder 1 MKDIR Folder 1 Folder Kita Lihat LS Jadi Ada Folder Atau Kita Pindah Lagi CD Kita Akan Pindah Ke Download 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 Kita Lihat Dulu LS Belum Ada Folder Baik Kita Bikin MKDIR Folder Folder Kita Lihat LS Maka Ada Nama Folder Oh Itu Terserah Misalnya MKDIR File MKDIR Apa Terserah Kita Lihat Di File Manager Ada Di Sini Tadi Di Home Ada Folder Test Ada Terus Tadi Di Download Ada Folder Terus Ada Lagi Di Apa Tadi Download Di Picture Ada Satu Kita Buat Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi